Halo guys, balik lagi sama kuliah sore bareng L di sini. Oke, ini adalah Infinix Note 30 Pro. HP yang harganya 3 juta, tapi bawa fitur kelas flagship yang HP Xiaomi aja itu susah buat lakuin. Nah, penasaran kan? Sabar, itu bakal kita bahas nanti. Kita bakal bahas dulu masalah harganya. Buat harganya sendiri, Infinix Note 30 Pro ini dibanderol dengan harga 3 juta 99 ribu rupiah. Cuma beruntung nih yang udah ikutan early bird sale-nya yang bisa dapetin Infinix Note 30 Pro ini dengan harga 200 ribu lebih murah. Oke, buat desain ya lumayan oke lah ya. Cuma menurutku untuk desain frame kameranya ini agak ngeganjel di mana bentuknya kurang proporsional. Finishing bodinya sih cakep, matte-mat gitu yang kalau dipegang berasa halus dan feel genggamnya juga solid. HP ini tuh termasuk bongsor di mana tebalnya ada di 8,2 mm dan bobotnya ada di 203 gram. Di sisi atas smartphone ini ada speaker atas yang ada branding GBL. Di sisi kanan ada tombol volume dan tombol power yang jadi satu sama fingerprint scanner. Di sisi kiri ada SIM tray triple slot yang bisa nampung 2 buah kartu nano SIM plus 1 buah kartu micro SD tambahan dan di bagian bawah. Ini ada lubang jack audio 3,5 mm, lubang microphone, lubang charging USB-C dan grill speaker yang artinya speakernya ini udah stereo. Buat NFC dia ada ya dan posisi sensornya kayak biasa ada di samping rumah kameranya. Oh ya, HP ini juga udah tahan sama cipratan air karena dia udah punya IP rating IP53 yang kayaknya ini baru pertama kali nih di smartphone Infinix. Lanjut kalau buat layar, Infinix Note 30 Pro ini tuh pake layar berpanel AMOLED, resolusinya Full HD Plus dan punya luas layar yang ada di 6,67 inci. Untuk rasionya ini ada di 20 banding 9 yang lumayan memanjang dan emang jadi ciri khas HP-HP Infinix. Buat kualitasnya ini udah terbilang cukup catgap karena punya 1 miliar warna. Apalagi buat refresh rate dia juga udah 120Hz yang buat pengalaman pake scrolling-scrollingnya ini jadi lebih asik. Terus buat kecerahan layar dia ada di 900 nits yang berasa lumayan terang ketika dipake di luar ruangan. Overall kualitas layar dari Infinix Note 30 Pro ini itu cakep. Bezel atas sama bawahnya ini sama tipisnya jadi berasa kayak HP 5-6 jutaan yang tampilannya berasa cakep dilihat sama mata. Next kalau buat performa Infinix Note 30 Pro ini itu mesinnya pake Mediatek Helio G99 yang secara performa ini udah termasuk chipset yang lumayan ngebut. Apalagi buat chipset 4G, si G99 ini bisa dibilang adalah chipset 4G paling ngebut sampai sekarang ini. Untuk storage-nya dia juga udah termasuk lega di mana RAM-nya punya kapasitas 8GB dan internalnya ada di 256GB. Buat dipake harian Infinix Note 30 Pro ini itu udah aman banget buat segala macam kebutuhan. Mulai dari buat settingan aja, buat main sosmed sampe ngendit-ngedit, foto simple ini juga masih ngacir. Nah kalau dipake main game ini juga masih tergolong oke. Misal aja disini aku ngetes pake game Mobile Legends, disini settingan yang didapat ada di grafik Ultra dengan reverse rate yang bisa kita set ke Super. Selama ngetes ini nyaman banget buat dipake, aku nyoba ngerank selama 3 game dan ini emang beneran nyaman plus bisa dapetin frame rate yang hampir rata di 90fps. Terus lanjut buat PUBG Mobile, settingan yang didapat ini ada di Smooth Ultra sampe HD High. Pas ngetes pake Smooth Ultranya ini juga aman banget jalan di 40fps tanpa kendala sama sekali. Frame drop jarang aku temuin ya, dan kalau ketemu ya sesekali aja, tapi overall mainnya ini tetep berasa nyaman. Buat Jairo dia juga udah hardware yang bikin pengalaman mainnya ini jadi lebih asik. Lanjut kalau buat Genshin ini aku coba di settingan lowest dan fps yang didapat ada di kisaran 40-50fpsan. Ya naik turun itu pasti, tapi masih di atas 40fps dan ini beneran masih berasa nyaman. Buat HP 3 jutaan ini udah termasuk oke apalagi kita tau ya kalau Genshin ini termasuk game yang super berat. Ya intinya buat main game seberat Genshin aja, si Infinix Note 30 Pro ini itu masih sanggup. Apalagi untuk game-game yang lebih ringan kayak ML atau PUBG ini dijamin super aman. Lanjut kalau buat baterai ini kapasitasnya 5000 mAh. Yang jujur ini terbilang cukup beros buat kapasitasnya. Buat dipakai nonton Youtube selama sejam, baterainya ini berkurang sebanyak 7%. Main sosmed TikTok dan IG selama sejam, baterainya ini berkurang sebanyak 10%. Dan buat main Genshin di settingan lowest, baterainya ini berkurang sebanyak 23%. Sementara itu buat kecepatan ngecasnya ini ada di 68W yang super ngebut ya. Bisa isi dari 0 sampai full but waktu 40 menit aja. Nah dan ada satu lagi nih yang aku bilang di awal itu adalah fitur kelas flagship. Yaitu adalah wireless charging yang punya speed 15W. Wireless chargernya sendiri ini dikasih free ya sama Infinix di paket pembeliannya. Dan ini mantep banget, nggak nanggung-nanggung tuh baiknya. Buat sistem operasi Infinix Note 30 Pro ini, itu pake XOS 13 dengan basis Android 13 yang udah terbaru juga nih dikasih sama Infinix. Untuk tampilannya ya nggak beda jauh sama XOS versi 12. Buat yang sebelumnya udah pernah pake smartphone dari Infinix, pasti udah cukup familiar nih. Untuk update-nya sendiri nggak perlu terlalu diharapin sih, karena track record dari update Infinix tuh kurang begitu bagus. Cuma ya ini udah dapet yang paling baru aja, ini udah lumayan oke. Oke dan terakhir kita mau bahas soal kameranya. Jadi buat kamera Infinix Note 30 Pro ini dibekali dengan setup triple camera. Ada kamera utama yang punya resolusi 108MP, kamera makro 2MP, dan depth 2MP. Sementara itu buat kamera yang di bagian depan ini punya resolusi 32MP. Buat hasilnya ini lebih oke jika dibanding Infinix Note 30 biasa. Beda 500 ribu ternyata ngebuat keduanya ini cukup ada perbedaan di bagian ini ya. Hasil fotonya ini punya dynamic range yang lumayan oke. Detalnya bagus dan warnanya ini juga menurut kupas, nggak terlalu lebay. Overall hasilnya sih lumayan lah buat HP yang harganya ini 3 juta. Ini perekaman video dari Infinix Note 30 Pro. Pake Full HD 30 fps. Full HD 30 fps-nya ada mode super steady, eh ultra steady kalau nggak salah. Ya ini hasilnya jauh lebih-lebih-lebih stabil. Ini cocok kalau misalnya kalian pake ngerekam videonya sambil jalan-jalan gini. Karena dia jauh lebih stabil. Kalau ini Full HD 60 fps. Tapi videonya bakal dikompres ke Full HD 30. Hasilnya kayak gini. Dan kayak biasa Infinix bisa 2K 30 fps. Hasilnya kayak gini. Ini yang pasti detail gambar lebih didapet. Cuma nggak sesmooth yang 60 fps tadi ya. Ini perekaman video kamera depan dari Infinix Note 30 Pro. Direkam pake resolusi Full HD 30 fps. Dan kalau kita pake jalan, hasilnya kayak gini. Nah ini kalau udah diaktifin, dia bakal lebih nge-crop, lebih nge-zoom gitu. Cuma hasilnya ya lebih stabil. Oke, kesimpulannya Infinix Note 30 Pro ini tuh punya potensi yang bagus banget nih. Dengan harga 3 jutaan aja, kita bisa dapat HP dengan fitur berlimpah. Paling minusnya ini ada di chipsetnya aja yang belum 5G. Sisanya sih sulit ya buat dilawan. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian. Supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini. Sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.